Ya ini saya harus melanjutkan pemupukan alpukat yang 26 November 2019 ya kawan-kawan Jadi mau tidak mau harus saya selesaikan karena jadwalnya memang sudah masuk 7 hari Jadi inilah resiko kita petani kawan-kawan Ketika sudah masuk waktunya itu apalagi urusan pemupukan tidak bisa ditawar menawar kawan-kawan Ingat kawan-kawan ya Jadi kenapa saya mengambil jadwal pemupukan setiap hari Sabtu Jadi ini untuk antisipasi ketika teman saya tidak masuk kerja seperti hari ini Jadi otomatis saya yang harus menggantikannya dan mau tidak mau harus saya selesaikan Oke jelas kawan-kawan Khusus kawan-kawan yang subscriber channel ini dan merujuk full 100% budidaya tanaman alpukatnya Jadi saya ingatkan ketika saya unggah video khusus alpukat Tolong jangan di skip atau jangan buru-buru diloncat dulu apalagi ini urusan pemupukan karena pemupukan yang namanya pengocoran ini sangat-sangat patah kawan-kawan Jadi resiko terburuknya nanti bisa menyebabkan keracunan dan kematian terhadap tanaman alpukatnya Oke paham kawan-kawan Jadi saya ulas kembali Jadi tanaman alpukat kita yang mau kita pupuk yaitu 4 bulan lebih berarti dia masuk jadwal atau komposisi pupuk yang 4 bulannya Jadi dosis masih tetap sama yaitu 3 kg ponska plus dan 1% POC nya Oke jelas kawan-kawan Jadi ini yang sudah saya larutkan karena saya kerja sendiri Jadi yang berbusa itu POC nya kawan-kawan Jadi POC yang terakhir ini kelihatannya memang lebih josh dari POC yang sebelumnya Tapi intinya nanti kawan-kawan yang masih ada stok POC yang lama silahkan ikuti komposisi yang lama Berarti kalau yang POC lama komposisinya dalam 1 tong ini 20 liter atau 10% nya Jadi yang ini lebih pekat kita cuma memakai 1% nya Oke jelas kawan-kawan Oke ini sudah sampai ke alpukatnya Jadi aplikasinya tetap sama 1 liter per pohon Oke jelas Dan ini daun hasil pemengkasan kita kemarin Oke jelas Coba perhatikan disini kawan-kawan Inilah kelebihan dari pupuk kocor Jadi tanahnya sangat cepat sekali subur Jadi ini sebenarnya besar pengaruhnya dari POC nya kawan-kawan Jadi inilah Silahkan kawan-kawan nilai sendiri Jadi nanti Yang merujuk pul 100% ke Udida ya Mengikuti channel ini Silahkan dibaca-baca lagi di deskripsi Sudah saya tulis Pemukukan sebelumnya yang sudah lewat Tidak sempat saya dokumentasikan Jadi disana Khusus yang 4 bulan lebih ini Akan saya Dokumentasikan Dan kalau ketinggalan Akan saya tulis di deskripsinya Kawan-kawan Terima kasih telah menonton! Mungkin ini sekalian menjawab pertanyaan kawan kita Tentang fungsi mulsa Jadi inilah salah satu fungsinya Ketika pupuk kocor yang kita berikan Cairan pupuknya tidak meleber kemana-mana Dia tetap terperangkap di dalam mulsa ini Dan ketika pupuk yang kita berikan ini tidak habis diserap oleh tanamannya Otomatis dia akan Tersimpan di dalam mulsa ini kawan-kawan Oke jelas kawan-kawan Oke mungkin Itu saja informasi singkat dari saya Pada hari ini Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kawan-kawan Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh